Agama apapun baik, tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang kejelekan itu tidak ada Cuma kita sendiri yang kurang mempelajari Kenapa hidupku bledru, kenapa hidupmu bledru, kenapa hidupmu bermasalah, kenapa hidupku bermasalah, kenapa kalian bermasalah Jangan nyalain agamanya, justru kita harus ngoreksi ke ini loh, tubuh yang harus kita koreksi Karena apa, di dalam tubuh ini bahaya sekali, ada apa, ada nafsu yang paling bahaya, nafsu marah, nafsu dengki, nafsu iri Macem-macem, kalau tubuh kita ini sudah dikendalikan nafsu, hancur Kalau ngomong masalah penutip, aku pernah pengalaman sendiri nih ya, dulu kan saya kotor HP Nah pada suatu saat itu kalau nggak salah, hari raya Itu setiap teman keluarga itu katanya, toko saya tutup, padahal buka terus Terus saya, curiga saya Tiap hari itu kan ada orang gila, lewat di depan toko Setiap lewat depan toko itu kok berungkuh, menunduk gitu, setelah lewat berdiri lagi biasa Kali lagi juga begitu, nggak, aku curiga Mungkin banyak teman-teman yang mengalami seperti itu Laku setelah itu dimimpiin, kalau depan toko itu seperti ada gelam gitu loh Nah itu gimana itu? Itu gel, jadi kayak bayangkan kita main slim, itu tebel nutupin bangunan Itu energinya Itu apa, dikerjain orang? Jelas itu dikerjain orang, banyak orang yang seperti itu Tapi hal seperti itu nggak bisa lama mentok 80 hari Harus perbarui, harus perbarui Tapi jangan salah, ketika njenengan, ketika kalian rezekinya ditutup sama manusia Di bulan pertama Januari, Februari, Maret, April Njenengan kalian dijatah Tuhan, satu bulannya dapat 2 juta Januari 2 juta, ya Februari 2 juta 2 juta berarti totalnya 8 juta Berhubung di Januari, njenengan dijahilin orang Akhirnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa Eh ternyata di bulan keempat langsung 8 juta Itu terjadi pada saya Saya juga pernah dikerjain orang, saya nggak bales Aku biarin aja Sebelum aku di Youtube, aku kan bisnisnya makeup, butik baju Aku dibikin orang sendiri, saya tahu Biar nggak laku, tapi saya diem, satu tahun saya nggak laku Ya seperti itu ya Seperti itu, tapi aku bilang, oh nggak apa-apa lah Rezeki nggak akan ketukar Sekuat apapun, sebisa apapun kalian melakukan Tunggu aja ketika Tuhan merubah Itu kan tangan manusia Kalian, kita punya gusti, kita punya Tuhan Ya udah, kita nggak usah berbuat apa-apa Ternyata, beneran itu kejadian Di 2017, ah salonku nggak laku Di 2019, rezeki itu kayak di ini Dituang, sampai detik ini Jadi nggak usah takut lah Sebenarnya Mas Tikur sendiri tahu ya? Tahu, tapi kita untuk apa membalas Sekarang Om Masji tak pukul pak gitu Om Masji balas, mangkel terus, akhirnya pukul-pukul Ya sudah, biarkan aja Nggak asal takut Nggak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat daripada kekuatan sang ilahi gitu loh Apapun itu Itu luar banget Bukutnya kemarin ada salah satu channel yang berusaha jus-jus-jus saya Iya ada kemarin Yang jus-jus Itu, tapi aku tetap bisa live Instagram Tahu, tahu, tahu Iya itu loh Selanjutnya Apa pendapat Mas Tikur tentang Tuhan? Banyak orang balapan mencari dan menemukan Tuhan Pencari Tuhan, menemukan Tuhan Ini kan hanya definisi Hanya pendapat Kalau kita mau mencari Ke arah mana? Kalau ada kalimat mencari Tuhan itu saya kira Harus kita ubah Kalimatnya Mencari jati diri kita Karena apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang jati dirinya Amburado Terbukti Ada penjahat Bertato Semuanya brutal Pereman Tapi pada saat itu Tuhan mengetuk Eh manusia, ayo hari ini Aku ganti Ada perubahan di situ Iya Ada perubahan Walaupun dia sejatinya seorang bajingan Walaupun sejatinya dia seorang perampok Tapi kalau Tuhan mengetuk hatinya Eh, ayo kamu deket sama aku Iya Taubat dia Yang dipertanyakan itu Bukan kita mencari Tuhan Tapi pelajari dulu Jati diri kita ini siapa Apa yang harus kita lakukan Banyak orang yang disana Mohon maaf Keimanannya masih Amburado Iya Harus kita pahami Apa sih artinya iman Apa sih artinya Kita mencari Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita percaya Banyak kok orang beragama Apakah dia sudah melakukan sesuai dengan agamanya Belum tentu Ini Apapun itu Kita sendiri yang menentukan Kita sendiri yang melakukan Apa yang terjadi dalam Om Aji Ibadah Om Aji Pahala Om Aji Itu urusannya Om Aji dengan Tuhan Kita sebagai temennya pun tidak ada hak Apa yang menjadi Haknya Mbak Ya juga haknya Mbak Itu loh Nah di tahun 2022 ini Mungkin yang kemarin sudah pernah Aku lihat banyak orang ini saling menyalahkan Jangan saling ngumpir Saya kira tidak ada hak Biarkan Jangan mencelah orang Kalau orang itu tersesat dengan dihina Ada kata-kata Jangan dikumpuli dia Dia orang yang tidak punya iman Itu salah Karena apa Orang yang berkata seperti itu Dia lebih tidak punya iman Kalau dia punya iman Melihat orang yang belum beriman Malah dia akan mendekati Ayo ikut Ayo ikut ibadah Ibadah dengan cara apa Ngomong kokerso Lakukan sesuai dengan agamamu Lakukan sesuai dengan kepercayaanmu Tidak ada di dalam dunia ini Agama jelek itu tidak ada Yang bermasalah ya orangnya Tuh Selanjutnya Apa pendapat Mas Tikur Tentang keseimbangan sikap di dalam menghadapi fans Dan haters Yang terjadi pada diri saya Fans itu saya menganggap tidak ada fans Dan saya tidak ingin di fans ini Tapi prinsip saya semua yang dekat dengan kita Ini teman Ini keluarga kita Kadang kalau ada orang sampai mengagumi dan sebagainya Kita ini saudara Kita ini Apa ya Oke lah ayo belajar bareng Kemarin saya Kena itu Kena tuah Kena imbas Ada salah satu fan Dia ngasih hadiah-hadiah ke saya Tiba-tiba suaminya tidak terima Bukan tidak terima atau apa Mungkin tidak terima dengan perlakuan caranya istrinya Kalau istimewa Aku dijawabin lho Pak aku kan tidak minta Aku dikasih ya saya terima Akhirnya saya kasih batasan Bukan berarti kita sombong tidak Ya ada batasannya lah Yang mananya urusan jenengan dan urusan kita pribadi Tuh Kalau haters ah berdua amat sekarang Karena apa Kalau saya cek satu-satu Ternyata mereka orang-orang yang bermasalah Oh gitu Kemarin ada haters dari mana itu Yang sampai ngata-ngatain begitu tak cek Ah dia ternyata bukan siapa-siapa Jauh Berdua amat Sampai kapanpun kamu tetep ya terus Ya hasilnya iri Hehehe Hehehe Apa benar Agama Islam yang paling benar selain Selain Islam itu salah Kata siapa Kan saya sudah menyampaikan Enggak ada agama yang salah itu enggak ada Tidak ada manusia yang benar yang salah Manusia itu adanya yang tepat dan tidak tepat Agama apapun baik Tidak ada Agama manapun yang mengajarkan tentang kejelekan itu tidak ada Cuma kita sendiri yang kurang mempelajari Kenapa hidupku bledru Kenapa hidupmu bledru Kenapa hidupmu bermasalah Kenapa hidupku bermasalah Kenapa kalian bermasalah Jangan nyalain agamanya Nah justru kita harus ngoreksi ke ini loh Tubuh yang harus kita koreksi Karena apa di dalam tubuh ini bahaya sekali Ada apa Ada nafsu Yang paling bahaya Nafsu marah Nafsu dengki Nafsu iri Macem-macem Kalau tubuh kita ini sudah dikendalikan nafsu Hancur men Buktinya kemarin ada beberapa tokoh yang sampai memperkosa Dan sebagainya itu Yang salah bukan agamanya Yang kurang tepat adalah orang yang tidak bisa mengontrol Apa yang ada di dalam tubuhnya Gitu Jadi kita tidak boleh Sekali-kalipun nyalain agama orang itu kita tidak boleh Tidak ada hak Apalagi kita di Indonesia Pancasila kita men Iya dari beberapa agama Solidaritasnya tinggi Mas geser dulu di IG nya mas Tikor ya Oh iya Siap Ini nih kok penasaran 6 prajurit tangguh ukur di medan perang Ini maksudnya Berarti terjadi perang Dia kayak meninggal di lokasi tugas Aku gak ngerti ini dari mana Yang jelas dari kalimat ini sudah Membuktikan bahwa dia bekerja Di suatu tempat yang tidak aman Dia berpulang disitu Aku gak ngerti dia gara-gara sakit Atau gara-gara kalah atau terbunuh Atau mungkin Istilahnya kayak Tim Pakai DPP itu yang dikirim Jadi kita gak ngerti Yang penting kita ini berdoa Jangan sampai Hal ini pun kejadian Karena Ya sudah kita mau gak mau kita lakuin Mau gak mau Kondisinya seperti ini Kita mau protes juga ke siapa Ya 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 Yang diperangnya apa Toh Dalam lingkup sendiri Pernah ada kata-kata Bahwa kamu nanti akan kesulitan Ketika dijajah bangsamu sendiri Ya itu Mau gak percaya Ada kok Ya Iya Dulu kan sudah disampaikan Jadi terjadinya di Indonesia Iya Dijajah bangsa lain Ini lebih mudah Daripada dijajah Bangsanya sendiri Oke Saatnya kita ini Membuka hati Membuka fikiran Membuka mata Dan membuka kesadaran Karena apa Banyak orang gak sadar Terutama kita Bener banget Bukan bayi korban aborsi Itu seperti apa sih mas Pandangan mas Ada cerita Ada orang konsultasi ke saya Mas Tigor Kenapa di dalam kehidupanku bermasalah Cari rezeki aku kesulitan Di rumah tanggaku Kenapa aku sering berantem Aku cek disitu Oh Pernah ngelakuin aborsi Oh iya Tapi kan itu udah lama loh Jangan menyemelehkan Manusia hidup Mentok 90 80 Oke Tapi kalau mereka Sampai kapanpun Mereka juga ada Dan Tunggu berkembang Dia juga Mempertanggungjawabkan Juga Dia minta Dulu Pernah kamu gugurkan Satu Bulan setengah Iya mas Lokasinya disini Akhirnya aku datang Jauh-jauh sampai ke Jakarta Ke Bandung Cari disitu Kita selesaiin Oh iya Karmanya diputuskan Ini memang karmamu Jangan menyalahkan orang Harus Harus interpeksi diri Karena apa Saya lihat ini Apa aku dibikin orang Enggak Aku lihatnya jendengan tidak ada aura dibikin orang Ini real karmamu sendiri Selesaikan Kita sempurnakan Kita doakan Kasih nama Ya sudah Kenapa kebanyakan orang zaman sekarang kan menyepelehkan Yang sudah sudah Yang selesai selesai Oh enggak begitu Hukum alam tetap jalan Bagaimana cara menyempurnakan Rahasia lah Setiap orang beda-beda Kalau saya punya cara sendiri Intinya kita tetap Harus ada pengakuan dosa Kalau kamu sudah melakukan hal yang salah Oke hari ini kamu pengakuan dosa Hari ini kamu nebus dosamu Bukan minta ke saya Bukan minta ke pasanganmu Tapi meminta ke Tuhanmu Minta ke Gustimu Oke nanti selebihnya ya Kita ada cara lain Intinya tetap kita doa Dan kita tidak menyimpangkan Sama sang penyipta alam Dan anaknya sendiri yang korban aborsi itu kan Butuh pengakuan juga Butuh pengakuan Tenang Banyak Kasusnya seperti itu Terus diakui dan Terus diakui Saya juga berpesan Nanti suatu saat Kalau kamu ditanya orang Anakmu berapa ya Kamu akui Kamu anak-anak namanya ini Kasian Apalagi Aborsinya di klinik-klinik Itu yang bayinya tidak dibawa pulang Akhirnya ada yang dimasukkan ke kloset Dimasukkan dibuang di mana-mana Dulu ngeri Ketika aku di daerah mana ya Di Bogor Aku juga menyelesaikan itu Kliniknya tak cari ketemu Walaupun itu sudah dibongkar Sudah tidak digunakan Ini loh tempat aborsi Orangnya dijawab Iya Berarti Mas Dikur juga komunikasi Komunikasi Ini yang namanya roh tersesat Kata siapa roh tidak bisa tersesat Bisa Jika kematiannya tidak digendaki oleh sang pencipta alam Misal bunuh diri Dibunuh Aborsi Aborsi itu sama dengan pembunuhan Oke buat kalian-kalian Kalian-kalian Kalian semua Yang pernah melakukan aborsi Segera lakukan penebusan dosa Akui Dan yang belum Jangan sampai siapapun Tah diri anda Anda melakukan hal seperti ini Karena apa Akan merusak apapun Rejeki Juga rusak Hubungan juga rusak Gitu Ini efek ke rezeki Mas Dikur Dan orang yang pernah melakukan aborsi itu terlihat Di semua Ini kok ada roh kecil yang ngikut kamu Oh gitu Kelihatan ya Kelihatan Ada orang konsultasi Coba kirim foto Aku selalu minta Aku pelajari Ada kadang orang itu kayak nggak sabar Mas masa sehari nggak bisa Eh Mbak jangan seperti itu Ya kalau masalah kamu ringan Aku cek Ada yang aku cek satu bulan Dua bulan Tiga bulan empat bulan Bahkan lebih Kok selalu ada sosok ini wah Ini kesalahan Gitu Itu biasanya yang Korban aborsi itu Selalu mengganggu Selalu mengganggu Mengganggu Kesehatan 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 Terus Cari rezeki juga tidak semudah dulu Pokoknya di dalam kehidupannya Banyak ada masalah Mas sudah parameter bisa disebut aborsi itu Ketika usianya sudah berapa bulan Ada nggak parameter itu kira-kira Ada orang yang mengatakan Ini masih satu setengah bulan Belum ada Belum berkembang Oh nggak bisa Kita cek Makhluk hidup manusia Ketika di alam roh ada kandungan Apapun yang sudah tumbuh Itu berarti dia Nggak mungkin toh Ini kan benda mati Bisa nggak meja ini tumbuh Nggak bisa lah Dia lah disitu kan ada pertumbuhan Ada perkembangan Jangan jadi alasan masih satu bulan Jangan jadi alasan satu setengah Kecuali disitu ada hal yang sangat kepepet Misal Mengakibatkan nyawanya ibu terganggu Atau apa Bayinya cacat atau apa Kalau memang kepaksa ya nggak apa-apa Asal jangan Kebanyakan hubungan gelap Sampai dia punya anak Sebelum pernikahan Itu yang bermasalah besar Tuh Tuh Banyak Banyak Pol Pol aduh Waktu habis dari Jakarta kemarin Banyak juga katanya konsultasi Di Jakarta Iya Ada lagi yang paling Saya bikin Sulit Ketika kita mengurusi Harta Wahri seseorang yang sudah meninggal Mas ini suratnya nggak tahu Orangnya sudah meninggal Ya wes Terus ye Surat apa Suratnya ini nggak ngerti Suratnya dimana nggak tahu Konsultasi Mau nggak mau Namanya siapa yang meninggal Aku akhirnya berusaha-berusaha Oh ya suratnya ada di sini Di sini di situ Oke lah Surat wasiat Surat ada sertifikat talah yang Oh ada sertifikat Ada yang belum tersesekat Kata siapa kita nggak bisa komunikasi Biasa ya Bisa Mas tigur mediasi gitu ya Bisa Bisa mediasi Kapan-kapan sama masyarakat Nggak Nggak Terus teko apa? Teko Aji kayak punya Bisa Tidak 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 Terima kasih.